Sebuah pulpen haram gak boleh Sampai sebagian ulama teman-teman sekalian Itu kalau bekerja di satu kantor Dia dikasih fasilitas kantor Pulpen Memang itu pulpen untuk dia bekerja Meja untuk dia bekerja Komputer untuk dia bekerja Di kantor itu dengan akad gaji disitu Mereka tidak pakai pulpen itu Kecuali untuk kebutuhan kantornya Bagaimana dengan kita teman-teman sekalian Bawa pulang ke rumah Bawa banyak stoknya di kantor Dibagi-bagi ke ponakannya Ke anaknya, ke teman-temannya Di kantor banyak kok Iya banyak, penyebab kamu masuk neraka Bukan hak kita Sama sekali Pakai hanya untuk itu Telepon di kantor teman-teman Kebutuhan kantor Jangan pakai untuk kebutuhan pribadi Haram hukumnya Kecuali kita pamit baik-baik Mengatakan Ini boleh gak telepon saya Telepon keluarga saya Pursa saya kebetulan habis Minta kepada atasan kita Oh iya silahkan saya izinkan Baik Dari awal jelas Kalau kita masuk pegawai Di kantor teman-teman Jelas Bahasakan Mana yang boleh buat saya Disini fasilitasnya Mana yang tidak boleh Mobil dikasih oleh kantor Ini mobil Dinas Bahasanya jelas Jangan pakai kebutuhan keluarga Kecuali jelas Ini saya pakai boleh gak Saya mau bawa istri saya jalan Pada malam ahad misalnya Ada liburan Oh boleh gak apa-apa Ini selain dinas memang Untuk pribadi kebutuhan anda Alhamdulillah Jelas Hanya dengan kalimat ini loh ya Akad itu jadi halal Terima kasih kerana menonton